Inilah aksi siswa SMK Negeri 3 Yogyakarta yang mendorong gurunya Sujianto. Diwarnai sorak-sorak siswa lain, aksinya seolah mendapat dukungan dari teman sekelasnya. Bahkan pertarungan guru versus murid dalam video berdurasi 29 detik ini tak ada yang melerai. Aksi dilakukan karena si murid menolak ponselnya di sita saat ujian harian teknik kendaraan ringan. Bahkan ia mengambil dan menyita laptop sang guru agar ponselnya dikembalikan. Beruntung dengan sabar sang guru Sujianto tak terpancing amarah. Duduk, 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 ya udah duduk, ya udah kembalikan, tas saya dikembalikan. Itu kan, saya kan HP, laptop saya kan di tas itu, saya khawatir kalau tidak saya kembilikan dibanting, saya kan tekot banyak. Tak berselang lama, video yang direkam seorang siswa tersebut viral. Menyadari kesalahannya, ia datang ke ruang kepala sekolah diantar orang tuanya, dan langsung meminta maaf pada sang guru dan kepala sekolah. Mas biasa melakukan itu dengan guru lainnya? Enggak, Pak. Ya kan juga saya kalau kayak gitu kan lihat-lihat gurunya, Pak. Kalau kan nggak semua guru, maksudnya, sama muridnya enakan. Maksudnya kadang ada yang galak, ada yang sama muridnya kayak teman sendiri gitu loh, Pak. Meskipun meminta maaf, sangsi disiplin akan dijatuhkan pada si murid dan temannya yang merekam aksi ini. Melanggar retika, juga ada poin pelanggarannya. Sehingga nanti kita lihat di poin pelanggarannya seperti apa. Kalau sudah poin pelanggarannya sudah sampai maksimal, sudah dilakukan komunikasi dan pembinaan. Tidak ada unsur kekerasan baik oleh guru ataupun siswa tersebut, sehingga sekolah memutuskan untuk tidak melapor ke polisi. Andres Pamungkas melaporkan untuk NET.